Intro Honda PCX Hybrid 2018 Kompensasi sistem hibrida pada PCX Hybrid hanya menaikkan efisiensi bahan bakar sebesar 23% dari PCX standar. Meski begitu ada poin positifnya buat konsumen, yaitu akse erasi PCX Hybrid lebih cepat. Dari data pengujian internal yang diberikan pihak Astra Honda Motor, AHM, PCX Hybrid membutuhkan waktu 4,65 detik untuk berakselerasi 0,50 M. Sedangkan PCX standar atatan waktunya 5,13 detik. Pengujian yang lain, yaitu jarak 0,200 M, PCX Hybrid menuntaskan dalam waktu 11,7 detik. Sementara PCX standar butuh waktu 12,3 detik. Bila dirata-rata, akselerasi PCX Hybrid lebih cepat 0,5 detik dari PCX standar. Tidak terlalu signifikan, namun bisa dipastikan performanya lebih baik. Kemampuan tambahan PCX Hybrid datang dari bantuan torsi. Sumber tenaganya berasal dari baterai lithium-ion yang kemudian diolah power drive unit, PDU, dan motor assist. Walau sudah diperkenalkan PCX Hybrid yang sudah dilengkapi APS, Anti-Lock Braking System, belum ada harga resmi. Ya, hanya saja AHM mengungkap prediksinya Rp40 jutaan. PCX standar dijual Rp27.700.000 dan Rp30.700.000 untuk versi APS. PCX Hybrid yang sudah dilengkapi APS,, dan Rp30.000 dan Rp30.000.000 untuk versi APS. Terima kasih.